Intro Ex-Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau Winsuska Riau, Ahmad Mujahidin Kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau Bersama satu orang bundahara pengeluaran Vini Aprilia Ahmad Mujahidin sebelumnya sudah menjadi terpidana kasus dengan dugaan pengadaan jaringan internet di Winsuska Dan difonis 3 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Desember 2022 lalu Kini Ahmad Mujahidin kembali menyadang status tersangka kasus korupsi dan diduga merugikan keuangan negara Sebesar 7 miliar rupiah lebih bersama Vini Aprilia Hari ini telah dilaksanakan ekspos perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2019 Ujar Asisten Pitdus Kejatiriau Imran Yusuf Didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Bambang Heri Purwanto Dari hasil gelar perkara kata As Pitdus Tim penyidik sepakat meningkatkan status keduanya dari saksi menjadi tersangka Perkara yang menjerat keduanya bermula pada 2019 Saat itu Winsus Karyau menganggarkan dana Badan Layanan Umum yang tercantum dalam daftar isian paksanan anggaran BLU sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan revisi ke-8 pada 9 April 2020 Sebesar 123 miliar rupiah Namun perubahan DIPA-BLU tersebut tidak diikuti dengan revisi rencana bisnis dan anggaran atau RBA definitif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!